Hai hai bad mental lovers Hendra Satyawan dan Muhammad Ahsan telah berpasangan selama 10 tahun. 3 kali juara dunia BWF sudah cukup menjelaskan kehebatan mereka. Keduanya bahkan masih koko menduduki ranking 2 dunia hingga kini. Namun bukan berarti karir Hendra Ahsan cemberlah. Sebab mereka juga pernah merasakan kekalahan. Inilah 10 kekalahan telat di Dedis. Let's check it out! Sejak berduet pada Oktober 2012, sepak terjang Hendra Ahsan terus meningkat. Mereka meraih enam gelar prestisius sepanjang 2013, termasuk BWF World Championship dan BWF World Super Series Wynals. Berlanjut ke 2014, Dedis menggondol tiga gelar juara. Pertama adalah All England Open, kemudian memenangi Hong Kong Open, dan paling prestisius tentu saja menyambat medali emas Ahsan Games. Namun pada 2015, Hendra Ahsan harus merasakan kekalahan menyakitkan dari musuh bebyutannya Puhai Feng Zhang Nan. Siapa yang menyangka baik mental lovers, duel di quarterfinal Japan Open ini berakhir anti klimas dengan skor mencolok. Yuk, Dedis menyerah dengan skor 9-21 dan 18-21 dalam kurun 28 menit. Hendra Ahsan sepertinya alergi dengan pebulu tangkis China. Sebab setahun kemudian di Badminton Lovers, mereka dibuat melalui Jun Hui, Liu Yu Chen di quarterfinal Singapore Open 2016. Bayangkan hanya dalam 23 menit, Liu berhasil menyelesaikan permainan untuk menang 11-21 dan 11-21. Hendra Ahsan kembali bersuali Liu 5 bulan kemudian Badminton Lovers. Quarterfinal Korea Open 2016 jadi arena pertarungan kedua Gandel Putra ini. Mengusung misi balas dendam, Dedis kembali menanggung malu. Sekali lagi, Kohenra Baba Ahsan keok dua set langsung dengan skor 11-21 dan 16-21 selama 27 menit di lopangan. Ternyata tak hanya Kevin Umacus yang pernah mengalami kekalahan telah dari Hiroyuki Endo Yuta Watanabe. Hendra Ahsan pun pernah merasakannya di grup stage BWF Fortune Vinals edisi 2018. Dan tuman jam smash Baba Ahsan dan trick shoot milik Kohenra tak kuasa menembus kokohnya pertahanan dari ganda putra Jepang tersebut. Makanya Dedis tumbang dengan skor 4-21 dan 18-21 selama setengah jam lebih 2 menit. Kekalahan selanjutnya terjadi di Rode 16 French Open 2018. Di luar dugaan badminton lovers dunia, Hendra Ahsan telah meninggalkan lapangan dalam 31 menit. Mereka hanya meraup 23 poin dari tangan Jang Hung Ling Wang Cili sebelum akhirnya menelan kekelahan dengan skor 13-21 dan 11-21. Nasib buruk rupanya masih menanggi Hendra Ahsan di Fighter China Open 2018. Ganda putra independen Indonesia ini dipecundangi Huang Kaik Siam Wang Yiliu pada babak 16 besar. Sekali lagi mereka hanya meraup 23 poin sepanjang laga selama 27 menit. Dede Rista Klug dengan skor telat 11-21 dan 12-21. Selanjutnya ada dua kekelahan mencolok Hendra Ahsan kontra Kevin Sanjaya Sukabulyo Marcus Fernaldi Gideon. Pertama di semifinal India Open 2018, Dede Rista mampu bertahan setengah jam ketika menghadapi juniornya tersebut dan mental lovers. Selama 27 menit dan berakhir untuk kemenangan Minions 11-21 dan 16-21. Kevin Sanjaya Sukabulyo, Marcus Fernaldi Gideon kembali menang telat dari Hendra Ahsan di final Denmark Open 2019. Jika sebelumnya duel telah berakhir dalam 27 menit, maka kali ini badminton lovers didadis bertahan semenit lebih lama. Ya, setelah 28 menit, Minions membuat seniornya puas menjadi runner-up berkat kemenangan strike set dengan skor 14-21 dan 13-21. Tak hanya sekali saja badminton lovers, Wang Celin kembali meraih kemenangan telat dari Hendra Ahsan bersama partner berbeda. Bersama duetnya Lia, Wang membuat dari resem bertekuk lutut desain final oleh IPA de Tokyo 2020. Hendra Ahsan menyerah duet saat langsung 11-21 dan 10-21 dalam waktu 27 menit. Paling anjar didadis dipencundangi oleh Mark Lamses' Marvin Seidel, siapa yang menyangka badminton lovers? Diat yang paling dihormati ini dikandaskan ganda putra adalah Jerman di round 3-2 Denmark Open 2021. Ya, Hendra Ahsan harus angkat koper lebih dini setelah menelan kekelahan dua set langsung 17-21 dan 13-21 lewat pertarungan 29 menit.